Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan hal yang sederhana tentang kelistrikan Shogun 125 Dimana permasalahan motor ini saat dilepas akinya ada suara kasar di area mesin bro Seperti itu saat aki kita pasang suara mesin itu halus bro Terus kita coba aja bunyikan motornya tanpa menggunakan aki bro Ini aki kita lepas seperti ini terus kita hidupkan motornya Motor langsung bisa berbunyi enak bro seperti ini Suaranya kasar seperti itu bro Tapi saat aki kita pasang kita kasih arus seperti ini bro Ini kita pasang dan dari aki kita pasang suara kasar itu akan hilang bro Nah kan hilang bro Terus kita coba lepas lagi Aki kita lepas bro suara kasar itu akan timbul kembali Nah seperti itu Terus kita coba pasang lagi Nah Seperti itu bro kehanannya Terus ada apa masalah yang ada di Suzuki Shogun 125 ini Hingga saat aki kita lepas itu timbul suara kasar di area mesin Dan saat kita pasang akinya suara itu halus bro Apa aja masalahnya Terus kita coba lihat bro Saat kita lepas aki ini bro Saat kita lepas aki ini Nah Seperti ini bro Terus kita lihat Voltase Keluaran daripada Kiprok yang masuk ke dalam CDI bro Kita coba lihat Kiprok yang masuk ke dalam CDI BRI terus kita cek bro saat suara kasar dan ataupun saat aki kita lepas terus kita ukur tekanan yang masuk ke dalam CDI nya bro ini harus yang masuk ke dalam CDI keluaran daripada kontak keluaran daripada kiprok terus kita ukur nah disini ada dua pol bro otomatis harus yang masuk menyuplai CDI itu kurang harus bro seperti itu terus kita coba pasang akhirnya motor ini bisa bunyi enak tanpa aki bro terus kita coba pasang akhirnya seperti ini motor terasa halus bro suara mesin pada shogun 125 ini terasa halus terus kita coba ukur kembali yang masuk ke dalam CDI nya bro pedang kayu semrebu ya semrebu ya kalau ada akhirnya arus keluaran daripada kiprok itu ini yang masuk ke dalam CDI itu harus ada 312 pol bro seperti ini seperti ini kalau tidak ada akhirnya seharusnya itu angka di angka 5 pol bro seperti itu ini karena voltase aki itu penyuplai yang masuk ke dalam aki itu kurang tegangan jadi masih di angka 7 seperti itu kalau normalnya itu 12 seperti itu Bro jadi apa aja permasalahan yang yang ada di motor ini hingga menyebabkan suara kasar saat aki kita lepas bro seperti itu intinya penyuplai harus pengabdiannya itu kurang bro seperti itu terus kita coba melakukan pergantuan pada kiproknya padahal ini motor kita hidupkan itu mudah bro terus kita ganti lakukan pergantuan pada kiprok terus kita coba lepas aki nya bro kita lepas aki yang tadinya saat kita lepas aki motor itu suaranya kasar terus sekarang setelah saya lakukan pergantuan pada kiproknya apakah ada perbedaannya ini bro penyebabnya penyebabnya adalah penyuplai arus yang masuk ke dalam CDI itu kurang bro itu otomatis adalah kiproknya yang bermasalah jadi saat kita lepas aki ini setelah kita lakukan pergantuan pergantuan pada kiproknya mesin itu jadi enak bro jadi masalah utamanya itu adalah di kiprok yang mulai melemah bro itu bro terus kita ukur kembali yang tadinya sebelum kita lakukan pergantuan pada kiprok voltase yang masuk ke dalam CDI itu ada di dua pol sekarang itu setelah kita lakukan perlepasan pada aki ini itu seharusnya ada di lima pol bro dalam keadaan tensioner seperti ini terus kita coba lihat bro yang tadinya ada dua pol bro paling takkan lima pol bro otomatis ini sudah mampu untuk menyuplai kebutuhan daripada CDI pada Suzuki Shogun ini bro seperti itu ini kan ada lima pol yang tadinya itu lima itu disebabkan karena kiprok yang mulai melemah terus saat kita pasang akhirnya bro setelah kita lakukan pemasangan pada aki nah ada di angka 12 pol bro seperti itu normalnya ya gitu aja bro tutorial singkat tentang Shogun 125 nyata ada di kiprok yang mulai melemah sebenarnya motor itu bisa dideteksi secara langsung kalau kiprok itu bermasalah jadi motor tidak bisa hidup tapi motor ini bisa hidup bro dan itu yang menyebabkan bingung tempat sebelumnya itu kelihatannya laut-autan kabel pemasangannya ya gitu aja kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh